Intro Shalom, selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Berjumpa lagi dalam ibadah Renungan Pagi HKBP Resot Batam Untuk memulai ibadah, marilah kita bernyanyi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Itulah perisaimu Bila datang pencobaan Itu yang menolongmu Indahlah namanya pengharapan dunia Indahlah namanya suka surga yang bakal Untuk menyambut firman Tuhan, kita berdoa Bapak yang baik, Bapak yang kami kenal Bapak yang bertahta di dalam kerjaan surga Terima kasih ya Tuhan untuk setiap berkat Yang Tuhan berikan kepada kami pribadi lepas pribadi Engkau memberikan kami kesehatan Kekuatan untuk boleh bangkit dari tempat tidur kami Dalam keadaan yang sehat Tuhan Yesus Kristus saat ini kami mau pakai waktu Untuk mendengarkan firmanmu Kiranya Engkau yang memelihara hati dan pikiran kami Dalam Kristus Yesus kami berdoa Amin Bapak ibu saudara saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini Ialah yang terdapat dalam Roma pasal 8 ayat 31 Roma pasal 8 ayat 31 saya akan bacakan di tengah tangan kita Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu Jika Allah di pihak kita siapakah yang akan melawan kita Sekali lagi saya bacakan Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu Jika Allah di pihak kita siapakah yang akan melawan kita Demikianlah firman Tuhan Bapak ibu saudara saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus Ini adalah sebuah pernyataan iman yang dikatakan Yang mengatakan jika Allah di pihak kita siapakah yang akan melawan kita Ini merupakan keyakinan Paulus dan pengajaran yang diajarkannya Kepada jemaat Roma pada saat itu Tentang kesungguhan beriman Kesungguhan mengikut Yesus Mengikut Kristus dalam kehidupannya Sekalipun manusia itu Sekalipun kita berdosa Kita melanggar perintah Tuhan Namun karena kasih yang besar Kasihnya yang besar dan tidak terbatas Bahkan tidak terukur Dia terus mengasihi kita ciptaannya Inilah yang diakini oleh Rasul Paulus Bahwa Allah terus memihak kita Meskipun kita berdosa Namun dia menebus kita Dan memberikan kehidupan Dikatakan Kalau Allah di pihak kita Maka siapakah yang akan melawan kita Pernyataan ini bukan berarti Bahwa tidak ada yang akan menentang Orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus Dan bukan berarti Menyatakan bahwa tidak akan ada Bahaya yang akan kita hadapi Tapi ada sebuah penekanan Bahwa orang yang dekat dengan Allah Akan selalu mengandalkan dia Akan selalu dalam perlindungan Dan penyertaan Tuhan Paulus melalui pengalamannya sendiri Dia tahu Bahwa perlawanan orang-orang percaya Kepada Kristus akan selalu datang Dan tidak akan berhenti Tetapi Selama kita berada di dalam Tuhan Maka tidak ada yang mampu melawan kita Yang mampu melepaskan kita Dari genggaman yang jahat Oleh karena itu Hanya di dalam Tuhan Kita bisa menemukan Bahwa kita akan selalu diselamatkan Maka firman Tuhan hari ini Jika Allah di pihak kita Siapa yang akan melawan kita Dalam kehidupan kita sehari-hari Kita sebagai orang Kristen Yang percaya kepada Tuhan Ingat ini bukan tentang Bahwa tidak akan ada bahaya Tetapi kita semakin dikuatkan Ketika ada bahaya Ketika ada permasalahan Dalam kehidupan kita Kita semakin kuat Karena kita percaya Tuhan akan menolong Tuhan akan membantu kita Untuk keluar Dari setiap Permasalahan Yang kita hadapi Amin Kita berdoa Terima kasih ya Tuhan Yesus Untuk kebenaran firmanmu Yang boleh kami dengarkan Pada pagi hari ini Ajari kami Tuhan Untuk boleh melakukannya Sesuai dengan kehendakmu Ajari kami Tuhan Untuk apapun Setiap pergumulan Permasalahan kehidupan kami Kami boleh tetap Dekat kepada mu Kami boleh tetap Percaya hanya kepada mu Bapak yang baik Seluruhnya kehidupan kami Kami serahkan hanya Kedalam tangan pengasihanmu Dalam Kristus Yesus kami berdoa Amin Selamat pagi Sampai berjumpa kembali Tuhan Yesus memberkati